Hujan yang mengguyur Jakarta sejak minggu dini hari hingga siang membuat ruas jalan di perumahan Green Garden Kedoya, Kebun Juruk, Jakarta Barat kembali tergenang banjir dengan ketinggian air mencapai 30 cm. Genangan banjir kembali melanda perumahan Green Garden, Kedoya, Kebun Juruk, Jakarta Barat. Warga yang hendak beraktivitas keluar rumah pun terpaksa menerobos genangan air. Genangan air banjir setinggi 30 cm ini pun masih terlihat pada minggu siang. Bahkan air juga meluber ke ruas jalan raya panjang tepat di depan perumahan. Pimba Sarnas pun dikerahkan ke lokasi untuk membantu warga jika ingin dievakuasi keluar rumah guna mengurangi air yang tergenang di lokasi. Petugas sumber daya air Jakarta Barat mengerahkan dua mesin pompa untuk menyedot air ke saluran air lainnya. Dibilang nggak banjir nggak mungkin karena ini dalam mangkok. Cuma kita berharap Pemda dengan kemampuan Pemda dan saat ini sedang dikerjakan saluran-salurannya dengan mesin pompa hidup. Air cepat hilang. Sementara itu puluhan makam di Tempat Pemakaman Umum atau TPU Karet Bifak Tanah Abang Jakarta pusat tergenang air setinggi 25 cm pada minggu siang. Untuk mempercepat proses penyurutan air banjir, sejumlah personel damkar berikut satu unit mobil quick response diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyedotan air banjir. Hingga kini proses penyedotan air masih terus diupayakan petugas damkar sampai area makam benar-benar terbebas dari genangan air. Ratusan rumah di 8 RT di RW2, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat rendam banjir. Selain disebabkan intensitas curah hujan yang tinggi sejak minggu dini hari, banjir juga disebabkan meluapnya kali mokuvart. Mokuvart. Banjir setinggi 30 cm hingga 1 meter ini tak hanya meredam tempat tinggal, namun juga mengganggu aktivitas warga saat beraktivitas keluar rumah. Namun hingga saat ini warga memilih bertahan di lantai atas rumah sambil menjaga barang pribadi mereka di dalam rumah dibanding harus mengungsi. Sementara itu puluhan kendaraan warga yang masih bisa diselamatkan dievakuasi ke tempat yang lebih aman dari genangan. Ini warga nggak mengungsi, Pak? Nggak ada yang pernah mengungsi, Pak. Kenapa, Pak? Karena udah ada pada penyakit semua. Oh, pada di atap rumah. Paling ada cuma 1,2 doang. Ini ketinggian air udah berapa cm, Pak? Ini paling gede, semau, 60 cm. Daerah sini ada yang lebih dalam lagi, Pak? Ada yang di belakang. Berapa cm, Pak? Kurang lebih, 78 cm. Puluhan rumah di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir setinggi 1 meter pada minggu sore. Banjir terjadi akibat air kiriman dari kawasan hulu Sungai Ciliwung hingga menyebabkan aliran Kali Ciliwung meluap dan membanjiri pemukiman warga. Banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter merendam pemukiman di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur minggu sore. Adanya banjir membuat aktivitas warga terganggu, kendati banjir cukup tinggi. Namun sejumlah warga lebih memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Menurut ketua RT setempat, banjir terjadi akibat air kiriman dari kawasan hulu Sungai Ciliwung hingga menyebabkan aliran Kali Ciliwung meluap dan membanjiri permukiman warga. Sedikitnya, 6 RT di 2 RW di kawasan ini terdampak banjir. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi banjir, sudah ada Rizky Ikhtiar Yahya dari Kebonpala, Jakarta Timur. Selamat sore, Rizky. Rizky, bagaimana kondisi terkini dari kawasan Kebonpala tempat Anda melaporkan? Apakah sudah surut banjir di sana, Rizky? Ya, baik Rizky, dan juga pemirsa memang sejak minggu sore saat ini banjir setinggi 1,5 meter kembali merendam pemukiman warga di kawasan Kebonpala, Jatimegara, Jakarta Timur. Bisa dilihat di belakang saya banjir mulai tampak naik perlahan-lahan lantaran kondisi bentuk katulampas diri. Sudah mencapai level siaga 3 pada siang hari tadi. Rizky, apakah tenda-tenda pengungsian sudah dibangun oleh RT dan juga RW setempat? serta kelurahan bagi warga yang ingin dievakuasi begitu? Mengingat Anda tadi mengatakan bahwa air terus naik ketinggiannya, Rizky. Baik, Rizky, memang meski air cukup tinggi di kawasan ini merendam rumah warga, namun sejumlah warga masih tetap bertahan di lantai dua rumah mereka. Dan petugas sendiri saat ini berupaya membujuk warga yang memang dalam kondisi prioritas seperti lansia dan anak-anak balita yang masih berada di dalam rumah. Mengingat kondisi air semakin meninggi gitu, Rizky. Jadi untuk saat ini, petugas dari Tukulisian, dalam hari ini, Pol Airob, Pol Dametrojaya, melakukan evakuasi terhadap warga yang seperti lansia dan juga anak-anak balita, Rizky. Ya, Rizky, bagaimana kondisi warga di Kebon Pala? Apakah ada yang sakit mengingat ini kita sedang menghadapi ataupun di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19? Bagaimana kondisi warga di sana, Rizky? Saya gimana, Rizky? Ya, Rizky, bagaimana kondisi warga di Kebon Pala yang tetap ingin bertahan di rumahnya? Apakah kemudian ada yang sakit ataupun ada yang sedang melakukan isolasi mandiri di tengah pandemi COVID-19 seperti ini situasinya, Rizky? Ya, memang di tengah pandemi COVID-19 seperti ini memang tidak ada yang tampak di belakang saya, tidak ada penanganan khusus yang dilakukan oleh warga. Warga yang ingin mengevakuasi dirinya, dievakuasi oleh petugas, namun warga yang tidak masih bertahan di rumah mereka juga dibiarkan untuk bertahan. Kedatian begitu, petugas dari kepolisian menyiagakan satu unit perahu karet untuk melakukan evakuasi sewaktu-waktu warga membutuhkan proses evakuasi. Terutama hingga menjelang malam hari nanti. Ini panas. Ya, Rizky, bagaimana kebutuhan logistik warga yang tetap bertahan di rumahnya? Karena kan kesulitan sekali pastinya untuk mendapatkan ataupun memenuhi kebutuhan logistik di saat mereka harus bertahan dari banjir yang cukup tinggi, Rizky? Ya, memang sampai saat ini, Rizky, warga sendiri mengandalkan perahu karet yang disediakan petugas untuk akses mereka keluar masuk rumah dan juga sejumlah warga juga memang ada yang nekat menerobos digunia air banjir untuk dapat keluar rumah demi mendapatkan logistik yang mungkin mereka beli di tempat yang tidak terdampak banjir. Begitu, Rizky. Terakhir, apakah sudah ada upaya dari Pemprov DKI Jakarta dan juga Kelurahan dari Kebun Pala untuk segera menyurutkan air banjir di sana, Rizky? Upaya penyurutan air sendiri tampak di belakang saya memang belum ada upaya penyurutan karena memang di kawasan ini Kali terbilang cukup rendah antara memang kawasan Kebun Pala ini belum tertentu normalisasi Kali Celiwung. Tidak seperti di kawasan Kampung Pulo yang memang saat ini sudah rampung proses normalisasinya namun di kawasan Kebun Pala sendiri Kali sendiri di kawasan ini masih terbilang cukup dasar dan rendah gitu, Rifana. Jadi untuk saat ini penanganan hanya dilakukan kekundi khususkan untuk proses evakuasi warga yang masih berada di dalam rumahnya. Begitu, Rifana. Baik, terima kasih Rizky Itiariahnya, jurnalis Transmedia atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!